Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di syukur saya sampaikan kehadiran Allah SWT Atas topik dan hidayah kesempatan yang diberikan kepada kita Pada siang hari ini Kita dari Bumai Institut bersama Pemintar Kota Bumai Melaksanakan seminar dan diskusi Terkait tema kita pada siang hari ini Benarkah potensi migas blok Bumai Rumpadutu ada Inilah menjadi topik daripada diskusi dan seminar kita pada siang hari ini Telah datang bersama kita pada siang hari ini Baik yang bersama kita secara tetap muka hari ini Yang pertama kita perkenalkan Abangda Agus Esalam Selamat datang ketua dari malam tadi Selamat satu minggu bergiat di kota Jakarta Menjumpung dengan berbagai kesibukan-kesibukan Sebagai Sekjen Limkok TKPN BPP Selamat datang terima kasih Bangda telah bersama-sama kita pada siang hari ini Untuk bersama-sama kepada kita Memberikan berbagai masukan, pencerahan Dan kesubungan juga Bangda Agus ini sebagai salah satu tim Ketua tim berumus Daripada kebijakan pengganti-pengganti Selanjutnya yang berhadir pada kita kesempatan pada siang hari ini Yaitu Bapak Profesor Dr. Husnul Tawusariyah Dihadir, selamat kau Wahas InsyaAllah ya, Pak Lutara Jadi Alhamdulillah beliau Telah bersebatan pada hari ini Bersama kita Memberikan Sebagian daripada Ilmu yang sudah Beliau dapatkan Beliau juga salah satu putra Dumai Yang lahir di Dumai Alhamdulillah Hari ini ambil peduli Kepada Kota Dumai Untuk menjadi diskusi kita pada siang hari ini Dan telah juga bersama kita secara online Yaitu Bangsa Nda Aji Masa yang telah di Jakarta hari ini Semoga bisa melikuti juga Dan kita harapkan juga nanti Beberapa Kita mintakan Anggapan Dari kewakilan Anggota DPRD Secara online Juga nanti Bersama kita secara online juga Ada Bapak Wali Kota Yang saat ini masih Di pesawat Setelah pagi tadi ada pertemuan Dengan Bapak Jokowi Dan Kita juga minta Anggapan Dan juga bersama kita secara online nanti Ada dari pewakilan Dinas SDM Provinsi Riau Yang diwakili oleh Bidang EETB Daripada Dinas Provinsi SDM Provinsi Riau Dan Selamat datang juga Kepada Para undangan Daripada Kehidupan Dinas SDM Dan Adik-adik mahasiswa Para aktivis Akademisi Yang telah Bersama-sama Mengikuti Kegiatan kita pada Siang hari ini Dan Untuk Mengawali Daripada Kegiatan kita pada Siang hari ini Dan Sebelum kita Mendaklanjuti Kegiatan kita Berbagai diskusi Baik dari yang akan disampaikan oleh Banyak Pembicara kita Dan juga Dari tanggapan Dari audiens Yang pada Siang hari ini Lebih dahulu Kita Membacakan Untuk melalpatihan Dari Pounder Daripada Domain Institut Ya ini Saudara Rabbe Dan juga Bagian daripada Anggota Alumi kita Di Mahasiswa Sumatera Utara Untuk itu Mari lah Sama-sama Menunjukkan Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Selanjutnya Kita akan Melihat Dan mendengar Sedikit prolog Daripada Kajian awal Kita Dari Dumai Institut Terkait dengan Potensi Kandungan Minggas Di Lok Dumai Rakan Kami Persidirlahkan Dan Benarkah Potensi Minyak Dan Benarkah Gas Dalam Rumah Di Kepatihah Ada Potensi Pada Tahun 80-an Minyak Buni Mencapai Produksi 1,2 juta Barat Rakan Hari Mesk Perasaan 1924 Sebagian besar Terlalu Lata Badan Yang Berada di Minggas Di Riau Adalah Kabupaten Kehubatan Yang Berada di Wilayah Riau Badan Persisa Yaitu Bungkalis Siap Kabupaten Meranti Dan Rakan Rakan Berada di Badan Antara Dua Daerah Pengasih Minyak Terbesar Riau Dari Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Rokan Di Daerah Kulin Duni Kabupaten Rakan Yang Dikelola Oleh Petit Potamina 2 Rakan Masih Menjadi Andalan Dalam Produksi Minyak Nasional Dari Sebelah Barat Berbatasan Dengan Rakan Yang Dikelola Oleh Petit Potamina Hulu Siap Di Daerah Batang Selain Rumah Yang Ada Berada Di Pesisi Pantai Sumatera Di Kesamaan Alur Pantai Dengan Belok Anggaman Di Provinsi Aceh Dan Belok Langsah Di Sumatera Utara Dan Sebelah Selatan Di Provinsi Bangka Belitung Menjadi Datang Di Korea Mencana Explorasi Dan Explorasi Selah Upat Sampai Upat Utara Turi Dan Rakan Hilir Makanya Kami Berasumsi Dan Kajian Awal Kita Melihat Ada Potensi Daripada Dumai Sebagai Bagian Daripada Sumur Yang Ada Daripada Sumber-sumber Yang Berdekatan Dengan Buri Dan Perkandian Untuk Itu Kami Mintakan Sedikit Tanggapan Dari Bagus Mungkin Pertama Kami Mintakan Duga Bagus Sebagai Bagian Daripada Tim Penusun Nafkah Akademik Daripada Perjuangan Belok-belokan Yang Lalu Kami Mintakan Sedikit Tanggapan Dan Dalam Kita Menengkapi Potensi-potensi Yang Ada Di Kota Dumai Kami Persilah Dengar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Salam Selamat 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 kalau saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal di dalamnya di minyak atau tidak lumayan potensi minyak yang ada di rumah dan tempat ini itu tentu ada kajian jelas isi pelut bumi ini tidak bisa dikatakan, harus ada ilmunya, ahlinya, segala macamnya dan tepat sekali bahwa acara hari ini Ustaz Jep dan teman-teman pelilanggara acara ini menghadirkan usul-usulnya itu sangat tepat, semuanya bisa belajar benar-benar betul, ada tidak kalau perlu nanti kita minta rekomendasikan dengan Bapak Wali Kota kalau tidak mampu, riset ke sini riset ke sini, sehingga dia tahu betul bahwa potensi lumah ini ada minyak lumahnya kalau di Mungu Mungu itu sudah diserahkan ke Wohin mungkin dengan itu itu, menurut informasi teman-teman di Jepro dulu, termasuk di Batam potensi minyak itu ada banyak di situ, tapi saya sebentar saya ada di Jepro sebelumnya waktu bersama-sama Agung Marsuli dulu, tetapi kan itu perlu penelahan berdasarkan terhadap potensi minyak yang ada, kita tidak bisa mengharang, oh ini tidak bisa itu memang agak betul ilmunya itu, dan biologi itu salah satu tentu bagaimana kita bisa mengetahui ada minyak ini, ada apa segala macam potensi itu kalau terkait dengan potensi lumah ini, saya melihat dari sisi bahwa lumah ini sebenarnya sunatullah sebagai, mungkin kalau saya berpikir tidak punya minyak untuk sementara ini, walaupun nanti yang doa ada minyak, kita tunggu kemudian si Gustol ada katanya, oh ya, langsung besok jangan kasih balik, so yungku, maklumku, taruh dulu kan nanti itu dia saja, tapi menurut saya, katakan hari ini lumah tidak ada minyak tapi lumah ini sunatullah sebagai tempat yang mahu tidak mahu, suka tidak suka harus sudah lumah untuk penghapalan minyak itu jadi itu sunatullah itu minyak itu tidak bisa keluar dengan jumlah besar ke ekspor dan ke gilang-gilang yang ada di Indonesia ini kalau tidak ada lumah, bisa kalau pakai pombong, lelah, sungai siyah, segala macam, bisa tapi tidak, maksudnya bisa utusan, minyak pel itu yang hampir 100 ribu ton, segala macam itu memang harus lumah ini dan itu sudah dipetakan oleh cemper itu, jauh, seluruh Indonesia dimana itu tahun 45 itu berkali-kali tidak sudah kemudian dibuat nipati, kenapa harus di lumah, dibuat nipis dan segala macam mereka ini sudah memapping lumah ini, memapping ini harus melalui sini segala macam sudah dimapping kita saja yang kira-kira melihat potensi itu kurang melihat efeknya terhadap rumah sehingga perjumpangan rumah ini dan memberikan kontribusi darah rumah itu selama undang-undang nomor 22 tahun 2022 undang-undang nomor 21 tahun 2022 eh, undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas minyak itu jadi asal itu yang kita sampaikan kepada pemerintah yang dikatakan daerah penghasil itu adalah rangkaian rangkaian, apa namanya, eksplorasi mulai dari titik 1 ke 4 anggur sampai lah titik 1 itu dijelaskan dalam MP36 atau MP36 atau MP35 MP35 tahun 2004 eksplorasi itu, rangkaiannya ini ada ini segala macam maka MP3 MP36 MP36 itu tidak menjelaskan bahasa ini ada daerah penghasil ini ada daerah pengolah ada bulu hidin itu ya bulu itu adalah kegiatan usaha bulu itu mulai dari rangkaian eksplorasi sampai titik serah kenapa domai maksud? ini saya tidak lihat minyak yang ada di rumah ini nanti kalau minyak itu lain-lain tidak apa parah lagi sedangkan yang ini saja setengah ini ada orang bahkan bahkan lebih banyak equipment poten besarnya ini di rumah daripada daerah penghasil kalau di situ naiklah ke GS disini ada penampungannya 5,1 juta barel itu yang di dekat baterai itu itu 5 juta barel semua yang sudah di yang di uraikan lah istilahnya itu di tank 3 GS itu disalurkanlah ke ini yang apa ini tank yang di uraikan yang namanya dapat penampung strok dan tank kemudian dipindahkan lagi ke pelabuhan sebagai oil oil itu memang rasuk kategori WK nya dok rokan artinya bagian daripada pekerjaan dok rokan itu ada disini kenapa kita tidak dimasukkan kategori yang sama itu yang kemarin kita perjuangkan akhirnya komis itu itu memahami bahwa domai itu tinggal mengganti keputusan menteri bahwa keputusan menteri itu mengatakan daerah yang penghasil itu adalah daerah yang memuliki kepala pompa angku di dalam daerah administrasinya apabila kita tanya kan ini tak mau punya Allah bagaimana dengan domai yang tidak punya pompa angku tetapi punya tidak serah dibunyikan di undang di undang kalau ini MPM kepala pompa angku WS itu tidak dibunyikan di undang ini untuk tekanan kita kemarin sehingga jadilah karena ini yang satu persen segala macam ya silakan saja yang penting kita sekarang melihat bahwa komisi tujuh DPRC itu melalui jurubicaranya itu pendapatnya dari antar mengkoyupo KKS itu Tifatul 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 sebenarnya ini kan cuma dengan undang-undang panggil panggil menterinya selesai bahwa domai itu dapat kemarin orang itu tidak teruskan itu tapi sudah pemerintah juga mungkin sejumlah aku yang lihat gerakan ini mulai menguat kemudian mengkristal terkait dengan hak-hak yang selama ini ada sebetulnya tetapi di abu-abukan maka ada pula konsep tentang domai dapat yang terjadi sebenarnya tak terbayangkan sebelum satu persen ini berhasil domai ini sudah pernah diperjuangkan oleh Pak Tulas dan pangkawan daerah asosiasi daerah penghasil dan segala macam itu tapi konteksnya pada waktu itu kita melihat dari kandian sebelum itu mereka ini mengajak untuk berubah undang-undang kita tidak undang-undang bukan rumah tapi undang-undang ini yang menunggu kita bahwa yang dikatakan dalam undang-undang itu hanya diadah dulu dan diadah 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 ini kan sebenarnya jawaban dari jawaban itu sekarang hasil hasil yang undang-undang KPDI sekarang kita pasang ini semua lah yang penting sekarang kita dapat satu persen artinya kalau dia dapat satu persen kita minta tiga persen sesuai dengan bekanis itu kalau minta kan tak mungkin tahu kan kenapa harus minta satu persen ketika ada pemikiran tiga persen kita minta satu persen ada celah kemarin juga daripada aturan ikut selain daripada satu persen bisa diberikan kita itu ada daerah yang berbatasan dengan langsung itu gimana itu apa ini tadi makanya saya pikir bahwa pemerintah dengan DPR pastilah dengan instansi dan jelas terkait ayo buat kegiat dampak atau regulasi yang terkait dengan KPDI itu kemungkinan hal-hal lain itu harus digaji tidak bisa dibiarkan artinya dampak tadi misalnya diarah berbatasan dan yang lain-lain banyak lagi hal disitu contoh satu juga ini yang kebetulan juga jabatan beliau ini disamping dosen di huwir dia juga berhitung riau petulium kan apakah Jumai setelah mendapat dana satu persen ini terkategori dengan eh apa namanya PI partisipasi interest dan juga teringkat dengan duit itu juga dapat ini kan bisa kita ajar saja nih peraturan menteri itu kan ini kan beraturan-beraturan terpikir 12 tahun untuk melawat nah itu namanya 37 ya nah 37 dari 2016 itu kan peraturan menteri peraturan menteri ini bisa di charge tapi memang apa dasar berpikirnya adalah undang-undang keadilan dan segala macam itu bisa bertanyakan apakah Jumai yang sekarang sudah memperoleh satu persen ini bisa dikategorikan bisa masuk sama PPI lah atau lain-lain itu ini juga ini kita tidak merasa sama musuh seperti apa jadi oleh fenomen itu saya pikir pengkawan yang terlibat atau terbapit dalam pengkajian ini terlibat dalam pengkajian ini terlibat dalam pengkajian ini melihat betul regulasi ini nih oh kalau ada ini tadi bicara soal daerah perbatasan dan segala macam ya kalau memang undang-undang dan aturan itu memungkinkan untuk Jumai Dabat tidak kan ini yang harus kita berkongsi omong kosong kalau tidak memanuhi aturan omong kosong omong kosong kalau tidak ada dialog biologi itu pasti ya kan kecuali minyak gua jengkal itu gali bagi canggul bisa dapat lainnya semua orang bisa gali barang itu jauh yang tunggu lapis langgan bumi ini kan itu tidak batu-batuan yang unsur dan segala macam oleh nanti saya pikir potensi yang baik untuk Mita ini salah satu memang dia ini sudah tercipta dan sebenarnya sebenarnya bagi kita ini WK kerjanya begitu wilayah kerja ini satu kesatuan area yang satu kesatuan penolakannya kontraknya lama apakah yang ada kontraknya dibedakan ini seolah juga yang harus kita kaji kalau misalnya yang penghasil minyak emang daerah itu dapat 100 kita akan dapat 10 keinginan saja tetap dapat tetap itu namanya keadilan kalau kita punya potensi ini keadilan itu sesuai kalau mereka punya minyak itu tolong bagi-bagi yang penting sekarang nilai keadilan itu harus muncul sementara baik terima kasih terkait dengan mungkin beberapa yang sudah kita lakukan baik di INCOM juga dan juga di beberapa organisasi-organisasi lain juga menjadi bagaimana kita sebagai anak rumah menyikapi berbagai potensi-potensi yang ada dan juga ada mahasiswa masyarakat ini juga yang hadir bersama kita untuk bisa memberikan berbagai potensi dan semangat karena memang kita rumah ini sebetulnya kalau kita berapa yang sudah kita usahakan termasuk juga nanti kita membicarakan banyak itu lumayan kita harapkan mungkin dengan awalnya dengan kita mengalami potensi migrasi ini dan mungkin beberapa lain juga akan kita coba kaji mudah-mudahan dengan apa yang bisa berikan semangat kepada kita untuk bisa hal yang lain bisa kita tidak lanjuti bagaimana kira-kira hal-hal yang berhubungan dengan kajian dan potensi-potensi ini itu rumah ini daerahnya itu memang kurang berkajikan kalau potensi daerah itu dikaji dengan serius segala macam contoh baruan, minyak, minyak itu undang-undang itu ada ruang ada ruang yang untuk di uji pabrik bahwa ini perlu segala macam contoh atrapede itu salah satu ruang yang dilihat oleh pemerintah sebagai pintu yang di sini ada lima puasa satu juta yang disimpan di sini cuma pengukuran dia tahu berapa di sini berapa di sini lewatnya empat wilayah kerja siap makan gilir mengkalis semuanya di tengah segala macam jadi kok ini dibiarkan selama ini jadi kok saya pikir ini yang harus cerdas kita mau di ada lembaga yang mau support yang mengkaji bagi soal ini ayo mengkajian ini harus ada lembaga yang memberi batuan kepada pengkaji-pengkaji seperti ini misalnya nanti potensi dilakukan potensi ini potensi ini dan segala macam kajian ini apa betul ya bagaimana penerita mampu memberikan kontribusi posisi posisi terhadap eh adik terhadap pesejahteraan terhadap pembangunan itu yang kadang-kadang kita mungkin kita harus beri sampaikan kepada pak sebuah untuk adik-adik mahasiswa dokter profesor segala macam mengkaji potensi ini kita support macam maka ada risetnya diakili 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 riset memang kajiannya betul-betul asal mengambil proyek itu memang dilakukan betul kalau dia memang punya potensi benar sebagaimana kita rasakan selama perjuangan kemarin itu kan setelah 2004 aturan pembagian DBH daerah penghasil itu baru bisa kita dapatkan dapatkan itu kan setelah bersama-sama juga mengkaji aturan itu kan ternyata ada titik celah di sana yang bisa mendapatkan dumai daripada daerah bagian daripada DBH itu sendiri ya baik terima kasih Tuhan